Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel online tutor terima kasih untuk teman-teman semua ya yang sudah mengeklik video kali ini nah teman-teman di video kali ini saya akan membahas perbedaan antara penayangan dan tayangan jadi ini ada teman-teman yang bertanya ya kenapa kok jumlah tayangan itu lebih banyak dari penayangan jadi begini ya teman-teman ya memang begitu ya teman-teman ya antara penayangan dan tayangan itu nominanya mesti beda ya teman-teman karena kan yang dimasuk tayangan tuh begini ya teman-teman tayangan itu jika kita mengupload video YouTube itu merekomendasikan video kita menyebar istilahnya menyebar video-video kita ke beranda ke notifikasi ke semua server kita itu yang dinamakan tayangannya teman-teman ya jadi teman-teman nggak usah bingung ya tayangan tuh yang yang di beranda-beranda itu kalau kita membuka YouTube di beranda itu kan banyak video-video ya itu yang dinamakan tayangannya ya teman-teman ya Nah terus kalau penayangan penayangan tuh hasil dari tayangan itu kalau ada orang yang senang tertarik sama video kita karena melihat thumbnailnya mengeklip eh mengeklip video kita Nah itu hasilnya ke penayangan ya teman-teman ya kadang kalau di beranda kan itu kalau kita geser-geser video di beranda itu kan kadang ada kita nggak ngeklik pun kita melihat terus sekitar 50% nya itu udah mah termasuk ikutnya ke penayangan ya teman-teman ya ikutnya ke sini ke penayangan jadi nggak usah bingung ya memang memang begitu ya teman-teman soalnya kan ini kan kayak rekomendasi kalau kita update video-video gitu tuh udah disebar sama YouTube gitu loh ke banyak orang ya teman-teman ke beranda-beranda ya termasuk ke subscribernya ke notifikasi-notifikasi begitu nanti akan menghasilkan penayangan teman-temannya ini kayak saya akan ini kan channel baru ini ya channel ini juga ya di online tutorial ini ya jadi penayangan apa di channel saya selama ini ini biasanya 20 hitungan 28 hari ya temennya penayangannya mendapatkan 10600 dah tayangannya itu 147.000 itu senang 28 hari ini disini juga bisa dilihat teman-temannya tayangan dari video keseluruhan kita tinggal ganti-ganti aja kita masukkan masuk ke sini ya teman-teman kita mau nyari yang 90 hari berapa terus kosong keseluruhan berarti kalau mau keseluruhan tuh ikutnya ke sepanjang waktu ya tinggal kita klik kayak gini aja jadi kita bisa kita mengetahui atau nah ini ini maklum aja ini channel baru ya temennya channel baru udah dapat tayangan 147.106 ini tayangannya ya terus kalau kita mau lihat dari dari hasil dari tayangan itu kan masuknya ke penayangan Nah kita juga bisa melihat sama misalkan kita mau lihat totalnya tinggal kita klik sebanyak waktu nah ini total penayangannya ya tentunya Nah mari kita lihat kita coba praktekkan di YouTube-nya langsung ya ya Mari kita praktekkan biar lebih jelasnya ya teman-teman di apa namanya di beranda YouTube-nya langsung ya kita masuk ke aplikasi YouTube jadi begini ya teman-teman ya Nah ini kan video saya ya teman-teman ini ini yang dinamakan tayangan ini temennya kayak gini atau tayangan ini ini kalau begini nih kan kadang keluar sendiri kayak gini temennya ini udah termasuk nanti ini kalau sekitar 50% ya kalau kita nggak ngeklik itu udah masuk ke penayangan ya temennya nah ini kalau kita lagi geser-geser sini ini juga channel saya juga ya ini ini semua yang dinamakan tayangannya temennya ini kalau di beranda-beranda ini tayangan jadi ini juga channel saya ya YouTube itu menyebar video saya kesini ya temennya ke beranda-beranda siapa beranda para subscribernya ya yang udah pernah nontonnya temen jadi YouTube merekomendasikan disini ya temennya nah juga sama di notifikasi juga ya misalkan di notifikasi kayak gini ya di notifikasi ini ya ini juga termasuk salah satu dari apa dari ini tayangannya temennya jadi bisa di diperoleh termasuk kalau masuk disini kan kalau kita yang pasang notifikasi ya kita subscribe kita kasih lonceng lah nanti kalau kita upload video seber kita akan mendapat notifikasi itu juga masukin nanti ke ketayangan juga ya temennya terus kayak yang di set engine begini misalkan saya mau nyari channelnya Kang Ishan Tutoro ya gini ya ini 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 juga yang dinamakan tayangannya temen ini 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 yang diberani juga ya kalau misalkan saya ngeklik begini ini yang dinamakan penanyangan temennya kalau saya ngeklik begini jadi saat video kita di-update itu disitulah tamil kita bekerja ya temennya itu peran tamil disitu bener-bener sangat penting ya temennya jadi intinya di pembahasan kali ini itu kita bisa mengambil ilmunya dari sini ya temennya jadi setelah video kita di-upload dan disebarkan sama YouTube ini peran penting banget ya tetap nih disini ya temen-temen jadi kebanyakan orang tuh kalau di brand-brand YouTube itu kita melihat tab nil dulu ya dengannya tab nil itu istilahnya kayak covernya ya jadi kalau covernya bagus jadi orang tuh sangat tertarik banget pengen tahu kepo ya temennya jadi mereka ngeklik video kita ya temennya jadi disitulah di dalam tayangan pentingnya peranan tab nil ya temennya habis itu ke judul ya temennya jadi makanya para kreator ada banyak yang bilang tab nil itu harus dibikin semenarik mungkin biar para penonton itu mengklik video yang kita upload ya temennya ini ini apa namanya bagus banget harus bener-bener di diambil pelajarannya saya dari sini ya temen jadi kita harus pintar-pintar bikin tab nil ya temennya nah begitu penjelasan dari saya semoga temen-temen paham dan semoga penjelasan ini bermanfaat untuk temen semuanya wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pemula salam youtuber semoga sukses selamat menikmati selamat menikmati